tips memutihkan wajah dengan bahan alami Halo semuanya selamat pagi selamat siang dan selamat sore buat semuanya yang hari ini bergabung yang baru pertama kali bergabung di channel youtube ini selamat datang jangan lupa tekan tombol subscribe teman-teman di bawah ini ya selalu ikuti kita untuk mendapatkan banyak sekali tips tips kesehatan tips kecantikan dan tips bermanfaat lainnya kali ini kita akan berbagi mengenai tips buat para lelaki maupun perempuan yang ingin memutihkan wajahnya secara alami oke bahan-bahannya apa saja langsung saja kita ke videonya yang pertama adalah yogurt yogurt ini teman-teman adalah produk susu yang kaya dengan nutrisi dan iya yogurt itu dari susu ini ada asam laktat dalam yogurt ini bisa bertindak sebagai sat pemutih iya bisa jadi putih caranya gimana nih caranya dengan cara mengoleskan yogurt itu ke kulit iya ke kulit terus biarkan mengering selama 30 menit terus iya pijat kulit anda dengan dan bersihkan dengan air iya betul terus biar bersih terus menghilangkan ini bisa menghilangkan warna kusam karena berjemur gunakan yogurt ini sebagai masker seminggu 2-3 kali ya kita yang kedua adalah buah papaya tadi udah makan papaya kan nah iya papaya ini karena sifat nutrisi yang memiliki papaya ini banyak digunakan untuk memutihkan wajah caranya gimana potong dan tumbuk papaya kita tambahkan madu pada buah yang dihaluskan terus dioleskan seperti masker teman-teman ya terus dibiarkan masker iya masker di wajah gitu top iya di wajah biarkan 15-20 menit iya 20 menit terus dibilas ya terus kita yang ketiga iya kita yang ketiga adalah dengan jeruk 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 ini dapat membantu mencerahkan kulit dapat mencerahkan kulit ini caranya dengan dioleskan jus jeruknya pada kulit teman-teman dan biarkan mengering ya terus bisa juga langsung diminum dari dalam diminum ya jeruknya diminum ya kita yang keempat empat madu ya madu ini teman-teman dapat melembabkan kulit dan mengurangi bintik hitam yang gelap madu ini juga menjadi antibakteri terus dapat mencegah tumbuh jerawat dan bintik-bintik penuaan caranya oleskan madu langsung ke flek hitam menggunakan jari sampai mengering ya teman-teman oke kita langsung aja yang kelima kelima lemon lemon ini dapat memperbaiki warna kulit teman-teman jadi yang mau tadinya tuh coklat dan hitam itu bisa langsung menjadi putih iya coklat itu bisa jadi putih putih kita langsung ke enam langsung aja lidah buaya iya lidah lidah buaya ini dapat digunakan sebagai pencerah dan pendingin dan anti-inflamasi teman-teman jadi misalnya wajah teman-teman ada luka atau apa karena jerawat itu bisa sembuh dan sel-selnya itu cepat diregenerasinya caranya oleskan lidah buaya ke wajah biarkan 15-20 menit terus bilas dengan air hangat ya terus kita langsung aja yang ketujuh yaitu kunyit kunyit ini selain buat masak ini bisa juga dijadikan masker dan antiseptik nama senyawanya itu curcumin ini bisa dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan kulit caranya campurkan dengan yoghurt atau madu bisa uleskan ke wajah anda yang ke delapan delapan mentimun mentimun ini bisa juga karena mengandung vitamin A dan C yang baik ini dapat menghidrasi kulit sehingga kulit itu lebih lembab dan tidak terlalu kering ya dapat mencerahkan dan bikin lebih kenyal caranya parut mentimun dan aplikasikan ke kulit teman-teman semuanya ya kita lanjut yang sembilan oatmeal makanan oatmeal gambarnya seperti ini teman-teman ini bisa meng-regenerasi kulit caranya beberapa oatmeal itu dimasak belum itu dimasak teman-teman setelah dingin oleskan ke wajah teman-teman semuanya iya kita yang yang ke sepuluh jeruk nipis jeruk nipis ini mengandung vitamin C ini teman-teman bisa gunakan sebagai masker juga ya terus berikutnya langsung kita ke kulit jeruk kita ambil kulitnya saja jeruknya bisa dimakan banyak mengandung vitamin juga kulit jeruk ini bisa ditumbuk terus dicampurkan dengan air terus bisa buat bilas wajah gitu ya teman-teman dengan air hangat yang ke dua belas dua belas alpokat alpokat teman-teman ini memiliki fungsi vitamin E dan C dan antioksidan cara gunanya gampang teman-teman haluskan daging alpokat ini dan oleskan sampai 25 menit iya kita yang ke tiga belas apalagi teman-teman ini stroberi ya stroberi ini mengandung elagic yang bagus untuk mengatasi flag hitam caranya hampir sama seperti teman-teman yang lain tadi ya dihaluskan terus dijadikan masker ini berikutnya adalah pisang ini mengandung vitamin C dan iya pisang buah pisang kan enak kan itu bisa memutihkan wajah juga secara alami caranya itu ditumbuk terus dioleskan di wajah gitu gini gitu kan iya terus kita lanjut yang ke lima belas kentang teman-teman ini mengandung antibiotik mineral dan membantu meregenerasi kulit jadi kulit-kulit yang sudah tua sudah karena itu menjadi memudah kembali meregenerasi diganti dengan kulit yang baru cara pakenya yaitu tumbuk kentang dicampurkan dengan 2 sendok makan susu susu iya susu terus dioleskan di wajah kalau ini waktunya sampai 30 menit ya didiamkan terus dibilas didiamkan kita yang ke enam belas buah bengkawang buah nah buah bengkawang ini mengandung vitamin B dan C teman-teman ini bisa memutihkan dan membuat wajahmu selesai bersinar parut bengkawang sampai keluar airnya ya diparut keluar airnya terus diperos di sari jadikan masker masker bengkawang iya tapi yang ke 17 teman-teman tinggal dua lagi nih putih telur teman-teman udah biasa dengan putih telur ini kan caranya sama memang baunya agak amis tapi ini kita pakai satu sendok makan campuran jeruk nipis sedikit kita oleskan di wajah tunggu 30 menit terus bilas ya itu bisa membuat wajahmu menjadi lebih putih berikutnya adalah yang terakhir tomat tomat ini mengandung senyawa antioksidan dan likopane yang terbukti menangkal radikal bebas dan membiarkan dan mencegah kerusakan kulit yang diakibatkan sinal matahari tumbuk halus tomat dan oleskan pada wajah teman-teman semua biarkan 30 menit dan cuci dengan air bersih oke teman-teman ya tadi ada 18 bahan yang bisa teman-teman praktekan untuk memutihkan wajahmu membuat wajahmu menjadi lebih glowing teman-teman kita buktikan ya silahkan yang sudah membuktikan komen di bawah teman-teman jadi lebih putih apa enggak pasti lebih putih karena sudah kita coba di beberapa orang dan sangat terbukti ya teman-teman 18 bahan ini kita bertemu di video-video yang lainnya ya sampai jumpa dan teman-teman selalu jaga kesehatan dadah selamat menikmati selamat menikmati